Hai para sahabat jumpa lagi kali ini kita melanjutkan pembahasan bobot atau berat tulang 5.9 ya para sahabat ya tapi sebelum saya masuk ke materinya perlu saya sampaikan jadi bobot tulang atau berat tulang ini berkah anugerah langit kepada kita ketika kita lahir di dunia ini tentu berkah ini tidak dapat kita kendalikan tidak dapat kita intervensikan yang dapat kita upayakan yang tidak yang bisa kita kendalikan yaitu berkah yang dari bumi bumi itu tempat tinggal kita rumah kita nah itu kita bisa mengendalikan contohnya bagaimana mungkin sahabat tanya oh seperti ini misalnya kita dapat memilih lingkungan tempat tinggal kita di daerah yang ekonominya lebih maju lebih ramai tentu keberuntungan kita akan lebih maksimal dan mungkin tanahnya lebih rendah kita dapat mengupayakan ditinggikan supaya kita bisa terhindar dari banjir teknik-teknik Feng Shui ilmu Feng Shui juga dapat diterapkan di rumah di lingkungan kita sehingga beruntungan bisa maksimal dan juga satu lagi keberuntungan dari diri kita sendiri para sahabat nah contohnya seperti ini kita bisa meningkatkan performa kita keahlian kita misalnya seperti ini suatu orang yang menguasai beberapa bahasa dan mengaleskan dan mengajarkan kepada orang lain ini tentu dia mempunyai hoki keberuntungan yang lebih besar dibanding orang hanya menguasai satu bahasa ini cuma bahasa Inggris atau dia bisa memberikan lesbiano dan sebagainya ya jadi makin banyak kalian kita yang dapat kita tawarkan tentu nilai ekonominya nilai ekonominya lebih tinggi jadi begitu ya para sahabat jadi yang yang anugerah langit kita tidak bisa mengendalikan hanya langit yang dapat merubahnya yang untuk bumi dan diri kita sendiri dengan ilmu bumi ilmu Feng Shui dan diri kita sendiri meningkatkan performa kita kita bisa mengendalikan semaksimal mungkin demikian ya para sahabat ya jadi kita masuk ke materinya yang ulang analisa yang bobot 5.9 dapat saya simpulkan begini ya para sahabat untuk laki-lakinya dulu ya jadi anda ini pintar dan berbudi maka dapat sekolah tinggi hingga lulus tentu berada di antara orang-orang bertitel orang-orang berpangkat dengan pecut melarikan kudah mendapatkan nama harum kemudian ditakdirkan menjadi orang yang bijak dan menjadi orang yang berpendidikan baik akan mencapai hasil yang sempurna dan ketenaran terus meningkat laki-lakinya ya atau tepat ya kemudian untuk wanitanya pastinya enggak bagus ya para sahabat ya nasibnya buruk Anda mungkin menghadapi segala macam masalah saat keluar mencari uang dalam hal pernikahan akan dipengaruhi oleh kesehatan Anda dapat dikatakan bahwa Anda akan kesulitan untuk mencari kekayaan dan pernikahan Anda akan bermasalah memang Anda baik hati baik kepada orang lain sangat berhati-hati dan sabar ketika Anda muda Anda bisa mandiri dan akan banyak menderita serta mendapatkan bantuan yang sangat terbatas dari saudara maupun teman karena Anda sangat berorientasi pada karir Anda dapat mempertimbangkan pernikahan Anda setelah karir Anda stabil di ulasannya demikiannya para sahabat ya semoga bermanfaat jika berkenan jangan lupa untuk di subscribe bunyikan lonceng dan untuk di share semoga bermanfaat juga bagi yang lain sambil menikmati suasana malam terima kasih sudah menonton para sahabat nanti kita jumpa lagi di bobot yang 5.8 bye